Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hardianto Kelas 2D Penyeluhan Peternakan dan Kejahatan Hewan Di sini saya akan mewawancarai salah satu petugas peternak ayam petelur Untuk terlebih dahulu, saya langkah baiknya perkenalkan dulu Nama saya Fadi Pertanyaan pertama itu Pak, umur ayam petelur Sekarang umur 47 Jumlah populasi ayam petelur Kalau populasi itu 2.200 Tipe atau strain ayam petelur Kalau tipe atau strainnya itu loh main Produksi ayam petelur per hari Kalau produksi itu 85% per hari Berat atau bobot badan rata-rata ayam petelur? Kalau beratnya itu 1.9 Jenis pakan yang diberikan? Kalau jenis pakan itu layar 100 Apakah ada kematian ayam selama ayam masuk? Kalau kematian pasti ada Jumlahnya kira-kira berapa? Kalau jumlah sekarang itu sudah 100 hecar Apakah ada gejala-gejala penyakit? Kalau gejala penyakit untuk saat ini tidak ada Jika terjadi gejala penyakit berapa lama? Kalau biasa yang terjadi itu paling lama itu 5 hari Penyakit apa yang sering menyerang ayam petelur? Kalau yang sering menyerang itu paling yang umum saja Adakah pengobatan yang telah diberikan jika ada obat apa? Kalau obat ya pasti Kalau pasti sakit pasti dikasih obat Dan obat itu yang mengandung endokloksasin Jika pernah terseram penyakit menular Apakah pernah dilakukan pengambilan sampel darah atau organ oleh dinas ke tempat? Kalau pengambilan sampel organ itu belum pernah ada Apakah ada kelainan pada telur? Kalau untuk kelainan itu sekarang tidak ada Jenis vaksinasi yang telah diberikan atau akan diberikan? Kalau vaksin itu sudah yang jalan itu NDAI dan NDIB Dan akan diberikan untuk yang diulang itu hanya NDIB dan AI saja Bagaimana metode pemberannya? Kalau metode pemberannya itu injeksi Nah itulah tadi wawancara tentang ayam petelur Terima kasih pak Itulah tadi wawancara mengenai kegiatan diagnosis penyakit pada cernak ayam petelur Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati